Intro Membuka segmen cermat tangkal hoax kali ini Tim redaksi Halo Indonesia akan menyoroti beredarnya postingan di media sosial Facebook Yang mengugah artikel situsmerdeka.blogspot.com Bertajuk Sri Mulyani inginkan dana haji sebesar 90 triliun untuk menutupi defisit BPJS Lalu apa tanggapan masyarakat? Saya kira sih itu hoax dan juga itu belum benar juga kan beritanya kan Dan juga belum tahu terkait dari BPJSnya gitu Saya kira itu sih hoax gitu Hoax jadi ya kita belum tahu jelas ya kan Karena biasanya kalau dari haji itu kan ada kemasukan Ibaratnya tuh bukan buat defisit negara tapi ada juga yang buat defisit Tapi seenggak-enggaknya ya kita harus lebih paham dari medsos juga gitu Jadi kita gak bisa langsung ya benar gitu Tapi ini kayaknya sih hoax Kalau menurut saya sih pribadi saya sih itu hoax Sebab dana haji itu gak mungkin dilimpahkan untuk BPJS Karena masing-masing ada porsi penempatannya sendiri-sendiri Dan setiap pemakaian dana haji itu saya rasa harus terlapor dan terperinci pemakaiannya Gak bisa hanya dilimpahkan langsung ke BPJS Lalu apakah ini fakta atau hoax? Informasi tersebut adalah hoax Kami sudah mendapatkan tanggapan langsung dari Kementerian Keuangan melalui akun resmi twitternya Di atkemenku.ri yang menyatakan klarifikasi bahwa artikel yang ditayangkan oleh situs merdekain.blogspot.com tersebut adalah tidak benar dan hoax Pihak Kemenku menyatakan berita tersebut tidak benar dan dipublikasikan oleh situs yang tidak kredibel Yang tidak terdaftar pada Dewan Pers Beredar pula pesan berantai di WhatsApp berisi informasi dana sebesar 500 ribu Bagi masyarakat dan pasar dan sekitarnya jika berbelanja menggunakan tas kresek plastik Lalu apa komentar masyarakat? Apakah ini fakta atau berita bohong? Kalau itu sih saya juga kayaknya itu hoax gitu Karena kan juga belum sah untuk dinyatakan untuk kena denda gitu kan Mungkin itu hanya baru ini aja baru rumor-rumur belaka aja gitu Kalau seumpama denda 500 ribu ya kayaknya sih berat juga Cuman itu kayaknya sih hoax dah Di Jakarta aja pun gak sampai segitu Ibaratnya paling di Jakarta kita dikenakan paling 200 perak atau 100 perak Gak mungkin 500 ribu dendanya gitu Kalaupun dari kasir yang ngasih itu kan kadang-kadang dari Indomat suka dipertanyakan Pak mau plastik apa enggak gitu kan kadang-kadang begitu Cuman kalau memang itu benar di denda itu 500 ya kan Waduh kayaknya sih gak mungkin itu kayaknya hoax Kalau menurut saya sih itu hoax ya Pertama secara logika itu gak masuk akal Karena untuk denda 500 ribu itu di luar logika Karena apabila mereka mau memakai plastik Kalau emang di denda 500 ribu lebih baik mereka beli kantong yang bisa didaur ulang Karena di setiap kayak minimarket kayak Alfamat atau Indomaret Kayaknya ada tersedia tas yang bisa didaur ulang Nah mereka bisa beli dengan harga yang relatif mungkin sekitar 20 ribu atau 15 ribu ya Saya lupa Itu adalah hoax Kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Iketut Wisada Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota dan Pasar Menyatakan bahwa pesan berantai tersebut adalah hoax Pihaknya menegaskan hal tersebut tidak benar Dan sampai saat ini belum ada penindakan berupa denda Terhadap orang yang berbelanja menggunakan tas plastik atau kreset Iketut Wisada menyatakan hal tersebut bahkan penipuan yang dilakukan oleh okrum yang tidak bertanggung jawab Selain itu media sosial juga ramai dengan unggahan foto patung di Jawa Tengah Yang sangat mirip dengan salah satu anime asal Jepang yaitu Gundam Eksia Postingan viral tersebut menjelaskan patung ini sudah ada sejak era Majapahit Lalu apa komentar masyarakat? Apakah ini fakta atau hoax? Itu hoax juga itu, saya kira sih yang jaman Majapahit itu belum ada itu Itu cemen apa, cemen ya paling berita-berita bohong aja itu aja Kalau Majapahit itu, itu kan itu udah berapa tahun yang lalu, udah lama itu Kalau masalah robot, robot itu kan baru sekarang ini Masa sekarang yang ibaratnya yang benar-benar lagi diiniin, lagi dibikin Cuma kalau buat dari tahun Majapahit kayaknya gak mungkin lah Ya karena kan itu kan jaman dulu, gak mungkin orang-orang jaman dulu sepintar kayak jaman sekarang bikin robot gitu Kayaknya hoax dah itu Itu adalah hoax Informasi tersebut ternyata tidak benar Patung Gundam Eksia ini merupakan karya dari seorang pria bernama Yatman berumur 31 tahun Yang berasal dari Kabupaten Semarang Yatman sudah membuat patung ini sejak beberapa tahun yang lalu dengan bahan semen dan kerangka besi Dirinya mengaku membangun patung tersebut untuk menjadi tanda dari rumahnya Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabar patung Gundam ini merupakan artefak dari zaman Majapahit adalah hoax dan tidak benar Pemirsa pastikan informasi yang Anda bagikan adalah fakta Bukan berita bohong yang akan merugikan diri Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda Saring sebelum sharing Novi Permatasari, Yoga Pratama, DAI TV